Halo conference, disini kita punya pertanyaan panjang busur lingkaran yang sudut pusatnya 90 derajat dan berdiameter 20 cm adalah berapa cm ya? Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Jadi kita buatkan dulu gambar bangun datar lingkarannya. Yang ditanyakan pada soal itu adalah panjang busur lingkaran ya, conference kita tuliskan disini panjang busur lingkarannya itu akan sama dengan rumusnya itu, yaitu besar sudut pusat kita akan bagi dengan 360 derajat selanjutnya dikali dengan keliling lingkaran. Nah disini yang diketahui ya itu terkait diameter dari lingkaran ya, conference ini diameter lingkaran biasa kita singkat dengan D yaitu diketahui sama dengan 20 cm. Yang dimana untuk diameter itu adalah garis lurus ya yang melalui titik pusat dari titik di lingkaran ke titik di langkaran. Sebagai contoh ini kita buatkan garis putus-putus ini, ini yang dinamakan bisa kita tulis yaitu D atau diameter. Nah selanjutnya yang diketahui itu terkait sudut pusatnya, jadi untuk besar sudut pusat itu diketahui 90 derajat ya. Jadi ini bisa kita buatkan gambarnya seperti ini, kita misalkan ada titik disini dan titik disini, nah untuk sudut pusat itu dia terbentuk dari jari-jari lingkaran. Selanjutnya ini juga ada jari-jari, maka sudut disini 90 derajat, ini adalah sudut pusat. Maka dari itu tanda kotak seperti ini itu maknanya 90 derajat dimana sudut pusat itu adalah sudut yang terbentuk di titik pusat dibatasi oleh garis yang merupakan jari-jari yang pas dihadapan oleh busur lingkaran. Jadi busur lingkaran itu adalah garis lengkung di lingkaran ini ya, conference dari titik yang ini ke titik yang ini, ini adalah panjang busurnya yang ditanyakan pada soal kali ini. Maka dari itu rumusnya disini kenapa 360 derajat, karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat, semuanya sudah diketahui, maka langsung saja kita hitung. Untuk besar sudut pusatnya itu diketahui 90 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali dengan, untuk keliling dari lingkaran, itu rumusnya karena yang diketahui diameter, maka rumus yang digunakan adalah pi dikali dengan diameter. Nah selanjutnya untuk penentuan pi, pi nilainya bisa sama dengan 3,14 atau bisa juga digunakan 22 per 7. Selanjutnya kita sederhanakan dulu disini, untuk satuan derajatnya bisa kita coret karena di pembilang penyebut ada derajat. Selanjutnya masing-masing dibagi 10, maka 0-nya 1 bisa dicoret. Maka tersisa sama dengan ada 9 per 36 dikali dengan, pi yang kita gunakan adalah 3,14 karena diameternya tidak habis dibagi 7. 20 tidak habis dibagi 7, maka pi yang digunakan 3,14 ya, conference. Masih dikali dengan diameternya 20 dalam satuan sentimeter. Berikutnya kita sederhanakan dulu, 9 sama 36 ini masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 9. Masing-masing dibagi 9, 9 bagi 9 dapat 1, 36 dibagi 9 dapat 4 ya, conference. Maka dari itu ini masih ada yang bisa disederhanakan, 20 dibagi dengan 4, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Maka kita rapikan lagi ke bawah, sama dengan untuk dipenyebut sudah tersisa 1 ya, maka fokus di bagian pembilang. 1 x 3,14, 3,14 masih dikali lagi dengan 5. Nah hasil akhirnya tinggal kita kali bersusun nih, yaitu 3,14 dikali dengan 5, kalikan seperti biasa. 5 x 4, 20, 0 tulis, 2 disimpan, 5 x 1, 5 tambah yang disimpan 2 menjadi 7, 5 x 3 dapat 15. Karena yang kita kalikan ada 2 angka di belakang koma, maka untuk hasil perkaliannya juga buatkan 2 angka di belakang koma. Dan angka kalau paling belakang di belakang koma dan itu 0 bisa diabaikan, jadi kita coret saja. Maka kita dapatkan panjang busur di soal kali ini itu sama dengan 15,7, satuannya sesuai dengan panjang busurnya. Ataupun diameternya, diameternya dalam sentimeter, maka panjang busurnya juga dalam sentimeter. Ini sudah ada ya, conference di pilihan A. Wah kerja bagus conference, kita sudah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.